Pendekar-pendekar negeri Thaili jilid 50. Maka terdengarlah suara krak sekali, di antara dua kaki yang terbentur itu ada salah satu yang patah. Beberapa kali seniman itu terguling-guling di tanah hingga sejauh beberapa meter, lalu ia berseru sebagai peranan dalam sandiwara, wahai moyan siung jahannam, biarku cencangmu, aduh, kakiku demikian pada akhirnya mendadak ia menjerit. Kiranya ketika kedua kaki beradu, tenaga seniman itu kalah kuat hingga tulang kakinya patah. Wanita cantik setengah umur yang berbaju jambon itu sejak tadi berdiri dalam saja di samping tidak membuka suara. Juga tidak bertindak. Kini demi melihat seniman kawannya itu patah kaki, kawan yang lain juga dicecar musuh dan berbahaya, barulah ia mulai membuka suara, hai, kalian ini apa-apaan? Sudah mengangkangi rumah Goko kami, datang-datang lantas melabrak orang sesukanya tanpa tanya dulu, dalam pada itu si pemain sandiwara masih jatuh telentang di tanah dan tiba-tiba ia lihat kedua buah tangelung besar yang tergantung di depan pintu itu, ia terkejut dan berteriak, apa? Si bohoa meninggal. Goko sudah wafat kedua susing dan orang tua yang membawa papan catur, si tukang kayu, wanita cantik itu pun ikut memandang ke arah yang ditunjuk, maka dapatlah mereka membaca semua tulisan pada tangelung putih itu. Api dalam tangelung sejak tadi sudah padam, begitu datang mereka lantas saling gebrak pula hingga tiada seorang pun menaruh perhatian keadaan di rumah itu, baru sesudah seniman itu menggeletak di tanah, barulah ia dapat melihat tangelung orang mati itu. Seketika seniman itu menangis dan menembang menuruti ramasan diwara, oh, saudaraku tercinta, kita mengangkat saudara di kebun, toh, engkau membobol lima benteng, membunuh enam panglima, betapa gagah perkasamu, oi, semula ia menembang dalam lakon menangisi kematian kuankong, tapi kemudian ia benar-benar berduka hingga tak keruan lagi suaranya. Kawan-kawan yang lain segera berteriak juga, hai, siapa yang membunuh Goko kami? Goko, Goko. Bangsat terkutuk manakah yang membunuhmu? Biarlah hari ini kami mengadu jiwa dengan kalian, keparat Hianlan dan Pek Juan saling pandang dengan serba salah, diri ucapan mereka itu, agaknya mereka adalah saudara angkat si Sini. Pek Juan lantas berkata, sebenarnya kami datang untuk minta pertolongan si Sini agar suka mengobati dua-tiga orang kawan kami yang terluka, tak terduga, tak terduga dia tak mau mengobati dan kalian lantas membunuhnya, begitu bukan potong si wanita cantik. Ti, belum lagi ucapan tidak tercetus dari mulut ting Pek Juan, sekonyong-konyong wanita cantik itu mengebas lengan bajunya, kontan Pek Juan mengendus bau harum semerbak, kepala lantas pusing dan berdirinya seakan-akan mengambang tak bertenaga. Roboh, robohlah demikian si wanita cantik berseru. Pek Juan menjadi gusar. Wanita siluman dan peratnya, berbareng ia terus menghantam ke depan. Daya guna Pek Koali Sian Hiang, dupa pemabuk dewa sari seratus bunga, yang disebarkan wanita cantik itu sebenarnya sangat keras, betapapun tinggi kepandaian lawan biasanya juga akan direbohkannya. Tadi sudah dilihatnya keadaan ting Pek Juan agak sempoyongan, terang sudah kena dupa bilusnya itu, siapa duga pada saat terakhir masih mampu melontarkan pukulan dasyat. Keruan ia tidak sempat menghindar, kontan tubuhnya serasa ditumbuk oleh suatu tenaga bagai gugur gunung dasyatnya, napas seketika sesak dan tubuh pun terbanting hingga jauh. Bahkan terdengar suara krakruk, rupanya tulang iga dipatahkan beberapa buah oleh pukulan ting Pek Juan, maka sebelum tubuh terbanting lebih dulu orangnya sudah kelengar. Pek Juan sendiri lantas merasa pandangan menjadi gelap, akhirnya ia pun jatuh tersungkur. Kedua pihak sama-sama roboh satu orang, sisanya lantas saling gebrak dengan sengit. Hian Lan sendiri lagi berpikir, dibalik semua kejadian ini tentu ada sesuatu yang janggal, kini terpaksa harus kutawan dulu semua lawan, supaya kedua pihak tidak jatuh korban lebih banyak, setelah ambil keputusan itu, segera ia berseru, bawakan tongkatku seorang padri angkatan Hui mengiakan dan segera membawakan si Anteng, tongkat padri, yang disandarkan di samping pintu itu kepada Hian Lan. Tiba-tiba si sastrawan bersenjata Boan Kuan Pit itu menerjang maju terus menutup dada padri si Yau Lim si yang mengambilkan tongkat itu, tapi sebelum tiba, lebih dulu Hian Lan menghantamkan sebelah tangannya, belum lagi tangannya menyentuh tubuh musuh, lebih dulu tenaga pukulan Hian Lan sudah mengenai punggung sastrawan itu, tanpa ampun lagi orang itu roboh tak berkutik. Hian Lan tertawa panjang, dengan menjinjing tongkat ia maju ke samping, segera tongkatnya mengempelang kepala orang yang bersenjata papan catur itu. Melihat serangan hebat, orang itu tidak berani gegabah, dengan kedua tangan memegang papan caturnya terus ditangkis ke atas. Terang, terdengar suara nyaring keras disertai meletiknya lelatu api. Kontan orang itu merasa tangan lindu pegal. Dan ketika Hian Lan mengangkat kembali tongkatnya, tahu-tahu papan catur musuh ikut terangkat. Kiranya daya semrani papan catur itu sangat kuat, biasanya digunakan menyedot senjata lawan. Tapi sekarang tenaga lawan lebih kuat, maka berbalik papan catur itu kena disedot oleh tongkat Hian Lan. Setelah berhasil merampas senjata musuh, menyusul tongkat Hian Lan lantas mengempelang lagi. Haiya, celaka! Hancurlah kepalaku sekali ini teriak orang itu dan cepat berlari ke samping. Mendadak Hian Lan membentak pula, Suta Icu, pelajar tolol, robohlah tongkat terus menyabet ke samping dengan luar biasa dasyatnya. Ai, ai! Belum waktunya aku disuruh tidur. Ya, apa boleh buat seru Suta Icu itu dan belum lenyap suaranya orangnya sudah mendahului bertiarap. Dengan cepat padri Sio Limsi lantas memburu maju untuk membekuknya. Nyata Sulu Chow dari tatmu Sio Limsi memang bukan jago sembarangan, hanya sekali turun tangan lantas mengalahkan tiga jago musuh yang tangguh, dengan sendirinya kekuatan kedua pihak segera berubah. Tapi Apik senang mengkhawatirkan keadaan Ting Pekjuan, para padri Sio Limsi juga berduka atas wafatnya Hian Tong, maka mereka tidak menjadi girang karena kemenangan itu. Sementara itu si tukang kayu yang berkapak sedang dikeroyokal potong dan hangpo oke, terang sebentar lagi ia pun akan dirobohkan. Mendadak si orang tua bersenjata papan catur tadi berseru, Sudahlah. Lakte, kita mengaku kalah saja, tidak perlu bertempur lagi. Toa Hwasio, aku hanya ingin tanya padamu, sebenarnya apa kesalahan gotek kami hingga kalian membunuh dia? Dan mengapa mencuri bunga apinya untuk memancing kedatangan kami ke sini? Dari mana bisa jadi begitu? Baru Setian Hian Lan menjawab, Sekonyong-konyong terdengar suara krang-kring dua kali, yaitu suara hymn, alat musik sejenis kecapi, suaranya nyaring berkumandang dari jauh. Anehnya, begitu mendengar suara itu, seketika jantung juga terguncang dengan keras. Selagi Hian Lan melengat. Heran, kembali suara kecapi berbunyi krang-krang dua kali lagi. Malahan suaranya bertambah dekat hingga detak jantung semua orang pun tambah keras. Karena habis diserang racun, diguncang pula suara kecapi yang nyaring itu, seketika Hang Po Okeh merasa kusut pikirannya, terang, tanpa terasa golok terlepas dari cekalan. Coba kalau Pao Putong tidak keburu melindunginya, tentu bahwa Po Okeh sudah sempal sebelah kena bacokan kapak musuh yang sementara itu telah dilontarkan. Demi mendengar suara kecapi itu, Suta Icu atau si sastrawan Tolol tadi menjadi girang, ia berteriak-teriak, Lekas kemari, Toako, lekas. Sederombolan bangsat ini telah membunuh Bo Teh, kini kami tertawan pula, Jip Moai juga dipukul mati oleh mereka. Wah, celaka, lekas kemari kembali suara kecapi dalam hutan sana bergema pula, sekali ini berturut-turut dipetik lima kali hingga jantung semua orang terguncang lebih hebat, napas terasa hendak putus. Keruan Hianlan sangat heran dan terkesiap, ilmu sihir apakah ini? Aku telah menenangkan perasaan dengan lewekang siau limbe yang tinggi, tapi jantungku tetap berguncang mengikuti irama kecapi. Sungguh lihai sekali pemain kecapi itu, suara kecapi itu makin lama makin cepat, debur jantung semua orang juga makin keras. Hianlan, Kongyakian, Pao Potong, Hang Pooke, dan para padri sama duduk di tanah sambil mengerahkan lewekang masing-masing untuk melawan. Tapi hanya Hianlan dan Kongyakian saja yang mampu mengatasi getaran jantung, sedang padri siau limsi angkatan Hui sudah tidak tahan lagi, mereka menjerit-jerit dan sangat menderita. Mereka berusaha menutup telinga sendiri dengan kedua tangan, tapi aneh, betapapun telinga mereka didekap, tetap suara kecapi dapat menyusup ke dalam telinga, dan jantung lantas bergetar menurut irama musik itu. Bahkan sampai akhirnya, irama kecapi itu bertambah cepat bagaikan lagu orang gila dan jantung semua orang seakan-akan putus terguncang. Hianlan tahu tidak boleh tinggal diam saja tapi harus melakukan serangan belasan. Segera ia angkat tongkat dan menerjang ke arah datangnya suara kecapi itu. Tapi aneh, suara kecapi seperti timbul dari bawah tanah saja, meski Hianlan sudah mengitari hutan itu, tetap tiada bayangan seorang pun yang dilihatnya. Dan baru saja ia kembali, tahu-tahu suara itu bergema pula di sebelah belakang sana. Mendadak Hang Po Oke berteriak sekali, kedua tangan merobek baju sendiri, dan sesudah bajunya koyak-koyak, lalu mencakar dada sendiri sambil menjerit, korek keluar jantung ini, tahan dia, supaya tidak melonjak-lonjak, tidak boleh melonjak-lonjak, hanya sebentar saja dada sendiri sudah penuh guratan kuku dan darah berceceran. Cepat Kong Yatian pentang kedua tangan dan menyikap kencang saudara angkatnya itu sambil berseru, jangan gotoh, syait, kau harus berusaha mematahkan pengaruh suara kecapi setan itu dan menganggap seperti tidak mendengarnya, tapi karena sedikit terpencar perhatiannya, segera jantung Kong Yatian sendiri terguncang hebat. Anehnya si orang bersenjata papan catur, si sastrawan tolol, orang berkapak, sastrawan bersenjata boan koan piknen si pemain sandiwara, mereka sedikit pun tidak terpengaruh oleh getaran suara kecapi itu, terang mereka mempunyai carry yang mudah untuk melawan suara itu. Lakmoai, kau bagaimana? Marilah duduk di sebelahku saja demikian. Pau Putong teringat kepada api. Ia pikir usia anak darah itu terlalu muda, lewekangnya masih cetek. Tentu akan lebih menderita daripada orang lain, maka ia merasa kasihan dan ingin membantunya. Siapa duga mendadak dilihatnya gadis itu lagi duduk bersila, wajahnya berseri-seri, sama saja seperti orang tidak merasakan sesuatu. Keruan kejut Pau Putong lebih hebat, pikirnya, wah, selaka, jangan-jangan lakmoai telah meninggal terpengaruh oleh getaran suara kecapi itu. Biasanya ia suka seni musik, suka memetik kecapi dan menyanyi, kepandainya dalam hal ini harus dipuji. Dan orang yang paham seni musik tentu akan lebih tajam pula daya tariknya kepada getaran suara kecapi itu, dalam khawatirnya, dengan menahan getaran jantung sendiri, segera Putong berlari mendekati apik, selagi hendak memeriksa pernapasan hidung anak darah itu, tiba-tiba terlihat tangan apik bisa bergerak perlahan. Putong tambah kaget, mengapa orang mati bisa bergerak demikian pikirnya. Ia lihat anak darah itu memasukkan tangan ke dalam baju, lalu mengeluarkan sesuatu, karena keadaan gelap gulita, maka tidak jelas benda apakah yang dikeluarkan apik. Tapi segera terdengar suara tering-tering dua kali, suara itu timbul dari depan apik. Suara nyaring merdu, terang bunyi semacam alat musik kecil. Dan begitu suara itu lenyap, lamban laun suara kecapi dalam hutan sana yang berirama cepat lantas berubah menjadi lambat. Waktu alat musik di pangkuan apik itu berbunyi lagi dua kali, maka suara kecapi pihak sana menjadi lebih lambat pula. Sungguh girangkong yakian, hianlan dan lain-lain tak terkatakan, lebih-lebih pau putong, ia berjingkrak senang. Mereka sama pikir, sungguh tidaknya nanona cilik apik ini bisa memiliki kepandayan seperti ini, dapat menggunakan suara musik untuk melawan suara musik musuh, dengan suara perlahan melawan suara keras hingga suara kecapi lawan dapat dipengaruhi, dalam pada itu suara kecapi dalam hutan telah berubah lagi iramanya, tiba-tiba bernada tinggi lalu dibunyikan dalam nada rendah. Begitu pula apik lantas membunyikan kecapinya mengikuti irama orang. Dengan demikian, Hang Po Oke dan para Padri Siow Lim Si telah terlepas dari siksaan suara kecapi tadi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Po Oke berteriak, bangsat itu telah bikin susah kita, ayolah kita terjang. Dia habis berkata, segera ia mendahului menyerbu ke dalam hutan sana dengan golok terhunus. Waktu Kong Yatian memondong Ting Pek Juan, ia merasa napas Sang To Ako sangat lemah, tapi tidak putus, itulah tanda keracunan hawa berbisa yang disebarkan wanita cantik tadi, namun jiwanya sementara ini tidak beralangan. Hanya dikhawatirkan musuh terlalu liai, Hang Po Oke sudah keracunan, jangan-jangan akan terjebak musuh lagi, maka sesudah meletakkan Pek Juan, segera Kong Yatian bersama Pao Put Tong menyusul saudara angkat itu. Begitu pula para padri Siow Lim Si karena tadi telah tersiksa oleh guncangan suara kecapi, dengan menghunus senjata masing-masing segera mereka pun memburu ke dalam hutan. Tapi aneh bin ajaib, di tengah hutan ternyata tiada bayangan seorang pun, sebaliknya suara kecapi itu selalu berpindah-pindah, sebentar di timur, lain saat di barat, terkadang seperti di depan sana tau-tau sudah di belakang, hingga membuat bingung orang bagai digoda setan iblis. Cuma suara kecapi itu sekarang sudah lambat dan merdu enak didengar serta tidak membuat guncang jantung pendengarnya, sebaliknya membuat orang merasa segar malah. Karena tidak ketemukan musuh, dengan gemas Hang Po Oke mencaci maki serabutan, kemudian mereka keluar dari hutan. Sementara itu suara kecapi apik telah dapat bergabung dengan suara kecapi pihak lawan hingga terjadi perpaduan suara yang sangat indah. Kongyakian dan lain-lain cukup berpengalaman, mereka tahu di dunia persilatan ada segolongan orang yang tinggi lekangnya dapat menggetar sukma pihak lawan dengan berbagai suara yang aneh, lalu membunuh lawan itu. Walaupun sekarang terdengar suara kecapi apik tidak mirip sedang bertempur dengan orang melainkan lebih pantas dikatakan sedang latihan, namun kejadian aneh di dunia kangung susah diduga, maka mereka tetap waspada, Pau Putong dan Hang Po Oke pun berjaga-jaga di depan anak darah itu. Begitu pula hianlan siap berdiri di belakang apik untuk membantu bila mana perlu. Selang sejenak, suara kecapi dalam hutan itu mulai cepat, semula apik masih bisa mengikutinya, tapi dalam sekejap saja sudah ketinggalan. Hahaha. Nona cilik, kau berani mengadu kecapi dengan him sianto aku, kakak dewa kecapi, kami, itu namanya kau cari penyakit sendiri, demikian si sastrawan linglung tadi tiba-tiba bergelap tertawa. Nah, lekas menyerah kalah saja, mengingat usiamu masih muda, mungkin to' aku kami akan suka mengampuni jiwamu, kong yatian dan lain-lain juga sudah mendengar suara kecapi apik kalah cepat daripada lawan, juga kalah nyaring dan kalah jelas siramanya, tampaknya pertandingan suara kecapi ini apik telah dikalahkan. Maka semua orang saling pandang dengan muram. Selang sejenak lagi, meski apik berusaha sebisanya tetap suara kecapinya tak bisa mengikuti irama kecapi lawan. Mendadak ia petik keras dua kali, lalu berhenti dan berseru dengan tertawa, suhu, aku tak sanggup lagi mengikutimu. Segera suara kecapi dalam hutan juga berhenti, lalu terdengar suara seorang tua bergelak tertawa dan menyahut, darah cilik dapat mencapai tingkatan ini sudah lumayanlah sungguh girang dan kejut sekali semua orang. Dari tanya jawab mereka itu, agaknya si pemetik kecapi di hutan itu adalah guru apik. Hal ini bukan saja membuat hianlan terkejut, bahkan kong yatian dan si sastrawan linglung dengan kawan-kawannya juga terheran-heran. Maka tertampaklah dari dalam hutan muncul seorang tua dengan lengan baju yang longgar, wajah orang tua ini sangat aneh, jidatnya nonong, tulang pipinya menonjol, selalu berseri-seri, tampaknya sangat ramah-ramah. Dan demi tampak orang tua aneh, itu, segera apik berseru dengan gembira, suhu, baik-baik kahengkah segera ia pun berlari-lari memapak ke sana. Tau aku demikian si sastrawan linglung dan kawan-kawannya juga lantas menyapa. Orang tua itu menjulurkan kedua tangan ke depan, ia pegang tangan apik dan berkata dengan tertawa, apik, wah, sudah begini besar kau sekarang air muka apik menjadi kemerah-merahan, dan belum lagi menjawab, tiba-tiba si orang tua berkata kepada hianlan sambil soja, padri saleh siaulim si manakah yang berada di sini, barusan siaulogi, orang tua, banyak mengganggu, harap maaf, lolap hianlan adanya, sahut hianlan sambil balas hormat. Aha, kiranya hianlan suheng, kata orang tua itu. Dan hian kohte aisu tentu saudara seperguruanmu bukan? Siaulogi dulu sering bertemu dengan beliau dan satu sama lain sangat cocok, keadaan beliau tentu sehat-sehat saja, bukan? Tapi dengan muram hianlan menjawab, hian kohte aisu yang telah wafat disergap oleh muridnya yang hianat itu, orang tua itu tampak melengak sekejap, mendadak ia meloncat setinggi beberapa meter ke atas, belum lagi turun kembali ia sudah menangis tergerung-gerung di udara. Hianlan dan kong yakin terperanjat, sama sekali tak mereka duga bahwa watak orang tua itu ternyata mirip anak kecil saja, sesudah turun ke tanah, orang tua itu lantas duduk sambil membubut-bubuti jenggot sendiri dan kedua kaki mengentak tanah serta sesambatan pula, Oh, hian kohe, kau mau mati, kenapa tidak memberitahukan lebih dulu padaku? Ai, terlalu kau. Untuk selanjutnya lagu kuhoan ingbo chiao, nyanyian memuji Buddha, takkan ada yang paham lagi, hanya engkau yang mengatakan bahwa lagu ku ini berisi jiwa Buddha dan dapat menambah kemajuanmu, maka berulang-ulang engkau ingin mendengarkan. Hianlan sutemu ini belum tentu memiliki kesadaran setinggi dirimu, kepadanya akan sama saja seperti aku memetik kecapi di depan kerbau. Oh, nasibku ini memang malang ketika mendengar orang tua itu menangisi kematian suhengnya, semula hianlan mengira tentu dia seorang sahabat yang baik, tapi makin didengar makin tak genah, kiranya yang ditangisi orang tua itu adalah karena merasa kehilangan seorang pendengarnya yang dapat menyelami lagu kecapi yang digubahnya, bahkan akhirnya hianlan dianggap sebagai kerbau yang bodoh dan tak dapat memahami seni suara. Tapi hianlan adalah seorang padri saleh, ia tidak marah meski mendengar ucapan yang menyinggung martabatnya itu, hanya tersenyum saja dan berkata dalam hati, rombongan mereka ini memang orang sinting semua, susah untuk diajak bicara benar. Luekang orang tua ini sangat tinggi, tapi wataknya juga angin-anginan kawan-kawannya, dasar. Dalam pada itu si orang tua lagi menangis pula. Hian Koh, wahai, Hian Koh, guna membalas kebaikanmu, dengan susah payah aku telah menggubah sebuah lagu baru untukmu, tapi belum lagi sempat mendengarkah sudah keburu mendaftarkan diri ke akhirat. Tiba-tiba ia berpaling kepada hianlan dan bertanya, di manakah letak kuburan Hian Koh Su Heng? Lekas membawa aku ke sana, lekas. Makin cepat makin baik. Setiba di sana, aku akan membawakan lagu gubahanku yang baru ini, boleh jadi sesudah mendengar dia akan hidup kembali hendaknya. Si Chu jangan sembelarangan bicara, sahut hilang lan. Sesudah Su Heng wafat, sudah tentu beliau telah diabukan orang tua itu tertegun sejenak, mendadak ia melompat bangun dan berseru, bagus. Nah, boleh kau serahkan abu tulangnya padaku, akan kubuat menjadi semen dan ku lebur pada kecapiku, dengan demikiannya akan selalu mendengar laguku setiap kali ku petik. Nah, caraku sini sangat bagus, bukan? Hahaha saking senangnya hingga dia lupa daratan, ia bergelak tertawa sambil bertepuk tangan. Tapi mendadak dilihatnya si wanita cantik tadi menggeletak di sebelah sana, ia berseru kaget, Hai, Jit Mu'ai, kau kenapa? Siapa yang melukaimu suhu? Lekas-lekas apik menerangkan, dalam urusan ini telah terjadi sedikit salah paham, syukurlah sekarang suhu sudah datang, tentu segala sesuatu dapat dibicarakan dengan baik, salah paham apa? Siapa yang salah paham demikian orang tua itu menegas. Pendek kata, orang yang mencelakai Jit Mu'ai pasti bukan orang baik. Wah, kiranya pate juga terluka, dan orang yang melukai pate tentu juga bukan manusia baik-baik. Ayo, siapa itu yang bukan manusia baik-baik? Lekas laporkan diri untuk diambil tindakan yang adil. Huruf besar, Pik, coba pergi ke atas pohon sana untuk mengambilkan alat tetabuanku, apik mengiakan terus berlari ke tengah hutan tadi. Dari jauh semua orang dapat melihat bayangan apik melompat dari satu pohon ke lain pohon, setelah turun ke tanah, lalu melompat lagi ke atas pohon yang lain. Baru sekarang Hianlan, Kong Hyakian dan lain-lain paham duduknya perkara. Kiranya orang tua itu telah menaruh beberapa buah kecapi di atas pohon, lalu dipetiknya dari jauh dengan tenaga dalam yang kuat, sebab itulah suara harpa tadi bisa mendadak di timur, lalu di barat, tiba-tiba di depan, tahu-tahu di belakang lagi hingga membingungkan mereka yang mencarinya. Cuma kalau melihat kerah apik naik turun pohon itu, jarak di antara pohon-pohon itu sedikitnya ada belasan meter jauhnya, masakah luekang si orang tua sudah sedemikian tingginya hingga dapat mencapai jarak setauh itu? Apalagi mesti memetik kecapi menurut tirama tertentu sungguh kepandayan sehebat ini sukar untuk dibayangkan. Dalam pada itu kelihatan apik sudah berlari kembali dengan membawa beberapa buah harpa. Sampai di tengah jalan, mendadak gadis itu tergeliat dan jatuh tersungkur. Keruan si orang tua penabuh harpa, Kong Hyakian dan lain-lain terkejut. Cepat Kong Hyakian berlari mendekati apik. Teh api mendadak di sebelahnya angin berkesiur, si orang tua sudah mendahului milayang ke depan dan apik lantas dipondongnya dengan kedua tangan. Diam-diam Kong Hyakian memuji kehebatan ginkang orang tua itu. Ketika ia susul sampai di depan mereka, ia lihat wajah apik merah segar, malahan mengulung senyum, maka hilanglah rasa khawatirnya. Katanya menggoda, Lakmo Ai, Jangan sok manja pada gurumu. Ai, aku benar-benar kaget barusan. Apik ternyata tidak menjawab, sekonyong-konyong ada beberapa tetes air menjatuhi muka apik yang ayu itu. Kong Hyakian tercengang, waktu ia perhatikan, tiba-tiba dilihatnya wajah si orang tua muram sedih dan air matanya bercucuran. Sudah tentu ia heran, katanya, kembali penyakit gila kakek ini angwat lagi tapi si kakek mendadak melotot sekali kepada Kong Hyakian sambil memisiki, jangan bersuara lalu ia pondong apik dan sepat melangkah ke arah rumah. Lakmo Ai, kenapa kau, baru setian ucapan hangpo oke yang sementara itu telah memapak, tiba-tiba si kakek memotong ucapannya, SSST, jangan bersuara. Bencana tiba, bencana tiba lalu ia celingukan kian kemari seperti maling khawatir kepergok, air mukanya tampak penuh rasa khawatir, kemudian ia berkata pula, wah, tidak keburu lari lagi. Ayo, lekas masuk ke dalam rumah dasar. Pau putong memang paling suka menyanggah setiap kehendak orang lain, demi mendengar ucapan orang tua itu sampai gemetar suaranya, segera ia berteriak, bencana apa? Apakah langit akan amruk lekas? Lekas masuk ke dalam sana seru orang tua itu. Mau masuk? Silakan. Aku orang si pau masih ingin makan angin di sini, Lakmo Ai, baru setian pau putong menjawab, mendadak orang tua yang memondong apik itu menjulurkan sebelah tangannya dan kontan hiatu di dada pau putong kena dicambretnya. Saking cepat serangan si orang tua hingga sedikitpun pau putong tak bisa berkelit dan tahu-tahu tak bisa berkutik lagi, ia merasa tubuh sendiri terangkat ke atas, kaki terapung di atas tanah, tanpa kuasa ia dicangking masuk ke dalam rumah oleh si orang tua. Keruan Hian Lan dan Kong Ya Kian sangat terperanjat. Selagi mereka hendak bicara, namun si orang bersenjata papan catur tadi sudah berkata, Toa Suhau, Lekas kita masuk ke dalam rumah, ada seorang iblis raksasa mahalihai sebentar lagi akan datang ilmu silat Hian Lan sendiri, jarang ada tandingannya di dunia persilatan, sudah tentu ia tidak takut kepada segala iblis besar atau kecil. Segera ia tanya, Iblis raksasa siapa? Apakah Kiao Hong bukan? Bukan. Jauh lebih lihai daripada Kiao Hong, sahut orang itu sambil menggeleng kepala. Iyalah Sing Sook Loko Ai, hah, Sing Sook Loko Ai Hian Lan menegas dengan kaget. Itulah kebetulan, memang lolat hendak mencari dia, ilmu silatmu tinggi, sudah tentu tidak takut padanya, kata orang itu. Tapi kalau semua orang yang berada di sini terbunuh dan tinggal kau sendiri yang hidup, wah, engkau ini sungguh seorang welas asih sindiran terakhir ini ternyata sangat manjur, sebab Hian Lan lantas tercengang, ia pikir ucapan orang memang betul juga, maka katanya, baiklah, mari kita masuk semua dan pada saat itu juga suhu apik setelah meletakkan anak darah itu dan Pau Putong di dalam rumah, ia lari keluar lagi sambil mendesak berulang-ulang, ayo, lekas, lekas. Tunggu apa lagi ia lihat di antara orang-orang itu yang paling bandel adalah Hang Po Oke, orangnya petantang-petenteng tak mau menurut, langsung ia tampar mukanya. Meski Po Oke sangat gemar berkelahi dan cekatan pula, tapi sama sekali tak terduga olehnya bahwa Guru Seng Lak Moai tidak segan-segan melabrak dia, sedangkan waktu itu racun dingin dalam tubuhnya terasa akan kumat lagi, maka ketika serangan si orang tua tiba, sedapatnya ia menunduk untuk menghindari. Siapa tahu tangan si orang tua mendadak diturunkan juga hingga tengkuk Hang Po Oke cepat kena dicengkram. Lekas, lekas masuk sana demikian seru si orang tua pula. Dan seperti elang mencengkram anak ayam, Po Oke terus dicangking masuk ke dalam rumah. Keruan Kong Yatian merasa kehilangan muka, dua orang saudara angkatnya hanya sekali gebrak saja sudah kena dibikin tak berkutik oleh si kakek, meski kakek itu adalah guru apik dan tak bisa dikatakan orang luar, tapi betapa gagah dan terkenalnya nama kosoh buyung, masakah anak buah buyung Kong Cu sedemikian tak becus dan terjungkal habis-habisan di hadapan para padri Sio Lim Si. Hian Lan dapat melihat sikap Kong Yatian yang lesu itu dan dapat pula menerka perasaannya. Ia lihat si orang tua aneh mebekuk Pau Put Tong dan Hang Po Oke dengan kera yang sangat cepat sekali, tapi toh begitu ketakutan terhadap Shing Sio Loko Ai, hal ini menandakan bahwa gembong iblis itu memang tidak boleh dipandang remeh. Maka katanya segera, Kong Yatian lebih baik masuk saja ke dalam, nanti kita rundingkan lebih jauh lagi, maka para padri Sio Lim Si lantas menggotong jenazah Hian Tong, Kong Yatian pun membondong Ting Pe, Juan dan beramai-ramai masuk ke dalam rumah dengan cepat. Saat itu Guru Apik sudah keluar lagi untuk mendesak, melihat semua orang sudah masuk rumah, segera ia tutup pintu rapat-rapat dan mestinya akan dipalang sekalian, tapi si orang bersenjata papan catur tadi telah mencegahnya, toh aku, pintu ini lebih baik dibiarkan terbuka saja. Dengan demikian tentu ia akan ragu dan tidak berani sembarangan menerjang masuk, oh, begitukah kiranya? Baiklah, ku turut saranmu sahut si kakek, namun nadanya jelas meragukan hasilnya. Sungguh Yan Lan dan Kong Yatian tidak habis heran, ilmu silat si kakek sudah terang sangat tinggi, mengapa menghadapi musuh yang belum kelihatan sudah sedemikian gugutnya? Padahal soal pintu itu ditutup atau tidak apa artinya bagi Sing Siok Loko Ai yang mahasakti itu? Mereka menduga kakek ini dahulu pasti pernah mengalami siksaan hebat dari Sing Siok Loko Ai hingga sekarang ia kapok benar-benar terhadap iblis itu, makanya begitu mencium bau lantas ketakutan setengah mati. Begitulah terdengar si kakek berulang-ulang mendesakawannya si tukang kayu, Latte, lekas cari jalan, lekas mencari akal betapapun sabarnya Yan Lan, akhirnya menjadi dongkol juga melihat kelakuan si kakek yang penakut itu. Segera katanya, Lutyang, Bapak, andaikan Sing Siok Loko Ai itu memang maha jahat dan liai, kalau kita mau bersatu untuk melawannya juga belum tentu akan kalah, Mengapa mesti, mesti begitu hati-hati sebenarnya ia hendak mengatakan kenapa mesti ketakutan, tapi ia khawatir menyinggung perasaan orang hingga kalimat itu digantinya sebelum terucapkan. Sementara itu di ruangan situ sudah dinyalakan api lilin, di bawah cahaya lilin Yan Lan melihat bukan saja si kakek tadi tampak khawatir bahkan si orang bersenjata papan catur, kedua susing dan lain-lain juga kelihatan sangat takut. Padahal tadi telah disaksikan ia ilmu silat orang-orang itu cukup tinggi, apalagi sifat mereka itu semuanya seperti orang sinting, segala urusan dianggap seperti permainan saja, siapa duga kini begitu ketakutan dan berubah menjadi pengecut, sungguh susah untuk dimengerti. Dalam pada itu si tukang kayu yang diminta mencari akal itu hanya mengangguk saja, lalu ia keluarkan sebuah meteran, ia mengukur-ukur di sudut ruangan, lantas geleng-geleng kepala. Kemudian ia bawa cek tai, tatakan lilin, dan menuju ke belakang. Semua orang lantas mengikut di belakangnya. Sepanjang jalan tukang kayu itu menelitikian kemari dan ukur sini dan ukur sana, tapi hasilnya selalu geleng-geleng kepala. Setiba di ruangan dalam, mendadak ia meloncat ke atas dan mengukur belanda rumah, kembali ia geleng-geleng kepala pula dan turun kembali serta melanjutkan ke ruangan lebih belakang lagi. Setiba di ruangan layon, ia teliti beberapa kali di sekitar peti mati si senih yang kosong itu, lalu geleng-geleng kepala pula dan berkata, Ya, sayang, sayang bagaimana? Apa tak berguna tanya si kakek penabuh kecapi? Ya, tentu akan diketahui susyok, sahut si tukang kayu. Masih kau panggil dia sebagai, sebagai susyok seru si kakek dengan gusar. Si tukang kayu hanya menggeleng kepala saja lalu berjalan pula ke belakang. Selain menggeleng kepala, rupanya orang ini tidak bercus apa-apa lagi, demikian pikir kong yakian. Sepanjang jalan si tukang kayu itu masih terus ukur sini dan ukur sana sambil menghitung-hitung setiap langkah, lagaknya persis seorang arsitek, seorang pemburong lagi merancang bangunan yang akan didirikannya. Dan akhirnya sampailah di tengah taman di belakang rumah. Sambil memegang tatakan lilin si tukang kayu merenung sejenak, tiba-tiba ia mendekati sederetan lumpang batu yang berjumlah lima buah banyaknya. Ia pikir pula sebentar, lalu taruh tatakan lilin di tanah, jalan ke sisi kiri ke samping lumpang batu yang kedua, ia beberapa tangkup pasir dan dimasukkan ke dalam lumpang itu, lalu ia angkat sebuah alu batu bertangkai yang terletak di samping lumpang dan mulai ia menumbuk, maka terdengarlah suara belang-belung yang keras. Diam-diam Kong Yatian mengurut dada, pikirnya, sialan benar. Dasar orang gila semua, dalam keadaan begini dia masih bisa iseng main tumbuk padi segala. Kalau yang ditumbuk memang padi sih dapat dimengerti, tapi dalam lumpang itu sudah terang cuma pasir belaka, memangnya ia akan makan pasir? Sungguh sialan syukurlah ia lihat sang to aku, yaitu tingpek juan, keadaannya baik-baik saja, meski tak sadarkan diri, tapi seperti orang tertidur karena mabuk arak dan tiada tanda bahaya. Dalam pada itu suara belang-belung-belung masih terdengar terus, sesudah belasan kali si tukang kayu menumbuk kelumpang batu itu, sekonyong-konyong sejauh belasan meter di pojok taman sebelah timur sana terdengar mengeluarkan suara keriang-keriut. Suara keriang-keriut itu sangat perlahan, tapi betapa tajam telingah Yanlan dan Kong Yatian sedikit mendengar sesuatu suara yang mencurigakan, segera pandangan mereka beralih ke arah sana. Maka tertampaklah dari arah yang bersuara keriang-keriut itu tumbuh empat batang pohon besar secara berjajar. Sedangkan suara belang-belung masih terus berbunyi karena si tukang kayu tiada hentinya menumbuk kelumpang batu itu. Aneh juga, pohon kedua di sebelah timur itu tiba-tiba bisa bergeser memisahkan diri dengan perlahan. Selang sejenak pula, kini semua orang dapat melihatnya dengan jelas bahwa setiap kali alu di tangan si tukang kayu itu menumbuk kelumpang, maka pohon itu lantas bergeser sedikit ke samping. Mendadak si kakek berjidat nonong itu berseru girang, terus saja ia berlari ke pohon itu, katanya dengan suara perlahan, Ya, benar, inilah dia waktu semua orang ikut mendekat, maka tertampaklah tempat pohon bergeser itu kelihatan sepotong papan batu yang besar, di atas papan batu itu terpasang sebuah gelang besi. Kejut, kagum, dan malu pula kong yakian. Katanya dalam hati, alat rahasia di bawah tanah ini teratur dengan sangat bagus hingga susah dibayangkan oleh siapapun juga. Tapi si tukang kayu berkapak ini dalam waktu singkat saja dapat menemukan tempat rahasia ini, betapa pintar dan cerdiknya sungguh tidak di bawah pembuat alat rahasia ini, dan sesudah menumbuk lagi belasan kali, papan besar itu kelihatan seluruhnya. Segera si kakek aneh memegang gelang besi itu dan menariknya, tapi tidak bergerak sedikit pun. Selagi ia hendak menarik lebih kuat lagi, tiba-tiba si tukang kayu berseru, nanti dulu, tewako mendadak ia lompat ke atas lumpang batu ujung kanan sana, ia buka celana terus membuang air sambil berseru, Ayo, semuanya kesini, kencinglah beramai-ramai semula si kakek nih lengak, tapi segera ia lepaskan gelang besi itu dan memburu ke tempat kawannya. Seketika si orang bersenjata papan catur, kedua susing, ditambah si kakek nonong dan si tukang kayu sendiri beramai-ramai mereka membuang air kecil ke dalam lumpang batu. Dalam suasana lain mungkin kong yatian dan lain-lain akan merasa geli atas tingkah laku orang-orang sinting itu. Tapi hanya sebentar saja semua orang lantas mengendus bau belerang, bau obat pasang. Lalu terdengar si tukang kayu berseru, Cukuplah sudah, tak berbahaya lagi kalau kawan-kawannya lantas berhenti kencing, hanya si kakek nonong belum mau sudah, air seninya masih terus mancur bagaikan air leding, bahkan mulutnya ikut mengomel pula, Sayang, kembaliku rusak sebuah perangkap rahasia lagi. Eh, Latte, untung kau keburu mencegah kalau tidak. Wah, tentu sekarang kita sudah menjadi perkedel semua setelah mencium bau belerang itu, maka kong yatian dan lain-lain merasa ngeri juga. Mereka insaf dalam saat sesingkat itu mereka telah lolos dari lubang jarum dan nyaris hancur. Nyata di bawah gelang besi yang ditarik-tarik si kakek itu tergandeng kabel obat pasang, sekali gelang besi itu terangkat hingga meledak dinamit yang sudah dipendam di situ, maka pasti hancur lebur mereka. Untung si tukang kayu sangat cerdik dan cepat mengajak kawan-kawannya mengencingi sumbu dinamit itu hingga basah, dengan demikian barulah mereka terbebas dari bencana. Kemudian si tukang layu memutar sekuatnya lumpang ujung kanan itu tiga kali, lalu ia menengadah dan berkomat kami tentang menghafalkan apa, sesudah berpikir sejenak segera lumpang itu diputar lagi ke arah yang berlawanan, maka terdengarlah suara berkeriut perlahan, tahu-tahu papan batu tadi tertarik masuk ke bawah tanah hingga berwujudlah sebuah lubang. Sekali ini si kakek Nonong tidak berani semibrono lagi, ia memberi tanda agar si tukang kayu berjalan di depan. Namun si tukang kayu diam saja dan tiba-tiba berjongkok untuk memeriksa lumpang batu pojok kiri. Pada saat lain sekonyong-konyong dari bawah tanah terdengar suara orang memaki, Sing Sook Loko Ai, kakek moyang muya. Kau jahanam keparat, haram jadah. Bagus, bagus, akhirnya dapat kau temukan aku. Baiklah, anggaplah kau memang lihai. Kejahatanmu sudah kelewat takaran, pada suatu hari pasti akan kau terima ganjaranmu. Nah, masuklah sini, masuklah untuk membunuh aku. Suatu itu dikenal betul Hianlan adalah suara si Sin I. Keruan ia sangat girang. Tapi si kakek Nonong tadi lantas berseru, Gote, akulah adanya. Kami sudah datang dengan komplet suara di dalam lubang itu berhenti sejenak lalu berseru, Hi, apa betul di situ to aku adanya ya, sahut si kakek. Kalau tiada lakte, masakah kami mampu membuka kulit kurakuramu yang keras ini sekejap kemudian, siut mendadak dari bawah tanah menongol keluar seorang, siapa lagi di akalau bukan si Sin I. Rupanya ia tidak menduga bahwa selain si kakek Nonong dan kawan-kawannya masih terdapat pula Hianlan dan banyak lagi, maka ia kelihatan tercengang. Buru-buru si kakek Nonong berkata, sementara ini tidak sempat buat bicara, ayolah lekas menyusup masuk lagi, bawa serta Jit Moai dan muridku untuk diberi obat. Apa tempat di bawah dapat memuat orang sebanyak ini eh, Taisu, engkau juga berada di S ini? Beberapa orang ini apa juga kawan sendiri segera si Sin I menyapa Hianlan. Untuk sejenak Hianlan ragu, tapi akhirnya menjawab juga, ya, semuanya kawan sendiri sebenarnya pihak Si Olin si sudah anggap Hianpi Taisu ditewaskan oleh kosoh buyung si maka orang si buyung itu dipandang sebagai musuh terbesar. Tapi sekali ini mereka telah mohon obat bersama ke tempat si Sin I ini, sepanjang jalan Pek, Juan dan Kong Yakian telah memberi penjelasan bahwa sekali-kali Hianpi Siansu bukan dibunuh oleh buyung Kongcu, untuk ini Hianlan sudah percaya sebagian besar, apalagi mereka lalu menghadapi musuh bersama dan senasib seperjuangan, maka sekarang ia pun tidak sangsi lagi untuk mengaku rombongan Kong Yakian sebagai kawan. Mendengar jawaban Hianlan itu, Kong Yakian juga balas mengangguk kepada padri itu sebagai tanda terima kasih yang tak terucapkan. Dalam pada itu si Sin I telah menyahut pertanyaan si kakek tadi, di bawah sana cukup luas, tiga kali jumlah ini juga dapat muat, ayolah masuk semua ke bawah. Silakan Hianlan Taishu lebih dulu walaupun begitu katanya, tidak urung ia mendahului menyusup ke bawah. Ia cukup tahu peraturan Kang O, di tempat yang gelap gulita penuh rahasia itu betapapun orang tentu merasa sangsi, jika ia sendiri mendahului di depan barulah akan menghindarkan rasa sangsi orang lain. Dan sesudah si Sin I menyusup ke bawah, Hianlan juga tidak sungkan-sungkan lagi, segera ia pun menyusul masuk ke dalam, lalu diikuti yang lain, jenazah Hian Tong juga digotong masuk. Waktu si Sin I putar tombol alat rahasia itu maka papan batu besar tadi lantas bumbul ke atas hingga tertutup dengan rapat. Ketika tombol diputar lagi, pohon yang menggeser minggir tadi lantas kembali juga di atas papan batu. Di dalam situ adalah sebuah lorong batu, semua orang harus berjalan dengan setengah berjongkok. Tak lama kemudian, jalan lorong itu makin naik ke atas, kiranya mereka berada di dalam sebuah terowongan alam yang panjang. Setelah berjalan puluhan meter jauhnya, akhirnya mereka sampai di suatu gua yang amat luas. Di pojok gua tertampak berkumpul belasan orang, ada tua muda, laki perempuan dan anak-anak. Ketika mendengar suara tindakan orang, maka orang-orang itu sama menoleh. Mereka ini anggota keluargaku, tutur si Sini. Dalam keadaan bahaya, tidak sempat untuk diperkenalkan satu per satu. Nah, to aku, Jiko, ceritakanlah kera bagaimana kalian bisa sampai di S ini. Sebagai seorang tabipulung, tanpa menunggu jawaban si kakek nonong ia lantas memeriksa keadaan yang terluka. Yang pertama diperiksa adalah Hyantong. Tai Su ini wafat dengan sempurna, sungguh harus dibuat girang dan diberi selamat, katanya kemudian. Dan setelah memeriksa tingpek, juan ia berkata dengan tersenyum, serbuk bunga Jitmoai kami hanya membuat orang mabuk saja, sebentar lagi dia akan sadar sendiri dan tak berbahaya, sedangkan luka si wanita cantik dan si pemain sandiwara adalah luka luar. Hal ini bagi si Sini sudah tentu dianggap perkara kecil saja. Ketika giliran apik diperiksa, sekonyong-konyong si Sini berseru, Hah, Sing Siok. Sing Siok Lokoai benar-benar sudah datang. Wah, racunnya ini aku tidak sanggup menyembuhkannya, wah, lantas bagaimana baiknya. Harap tabib sakti suka menolongnya sedapat mungkin, seru konyakia dengan khawatir. Wah, tiba-tiba di sebelah sana si kakek nonong menangis seperti anak kecil. To'ako, kata Cheng Chu, manusia zaman purba tidak kenal kegembiraan hidup, dan tidak kenal sedih kalau mati. Sekarang muridmu terkena racun susu jahannam kita itu, jika tak bisa disembuhkan, ya, sudahlah, buat apa mesti menangis segala demikian si sastrawan linglung ikut berkata. Tapi sudah delapan tahun muridku yang baik ini berpisah dengan aku dan baru saja kami berjumpa kembali, jika dia mati tentu saja aku sedih, demikian sahut si kakek dengan marah-marah. Oh, apik, kau tidak boleh mati, seribu kali tidak boleh mati, ketika konyakian, ao putong dan lain-lain memandang apik, tertampak air maka anak darah itu bertambah merah. Hingga makin cantik menyenangkan. Tapi darah di bawah kakinya seakan-akan merembes keluar. Si sin ih, keracunan apakah adik kami ini tanya konyakian. Mendadak si sastrawan linglung menyela, nona cilik ini adalah murid to aku kami dan aku terhitung susyoknya. Sedang kau adalah saudara angkat si nona cilik, kalau diurutkan terang kau lebih rendah satu angkatan daripada kami. Kata Hong Hucu, sebutan yang tepat harus ditaati pantasnya kau mesti panggil aku sebagai susyok dan juga tidak boleh memanggil si sin ih secara sembarangan melainkan harus menyebut si susyok. Tau sementara itu si sin ih ruga sudah memeriksa nadipa potong dan hangpo oke, sudah diperiksanya pula lidah kedua orang. Lalu memejamkan matu dan memeras otak. Orang lain tidak berani mengganggu renungannya dan tiada seorang pun memedulikan tangisan si kakek dan ocehan si sastrawan linglung yang sok nabi itu. Selang tak lama, tiba-tiba si sin ih menggeleng-geleng kepala, katanya, aneh, aneh sekali. Siapa orang yang melukai kedua saudara ini seorang pemuda berkerudung besi, tutur konyakian. Pemuda. Ah, mustahil masih muda kata si sin ih pula. Ilmu silat orang ini meliputi golongan cing dan sia yang hebat. Luekangnya tinggi, sedikitnya sudah melatih diri selama 30 tahun, mana bisa seorang muda orang itu pernah menyelundup ke siau limsi dan sama sekali kami tidak mengetahui, sungguh kami harus merasa malu, ujar Hianlan. Ah, memalukan juga, tentang racun yang mengeram di tubuh kedua saudara ini aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Sungguh menyesal, gelaran sin ih untuk selanjutnya aku tidak berani terima lagi, demikian kata si sin ih akhirnya. Si Sian Sing, jika begitu, biarlah kami mohon pamit saja, tiba-tiba suara seorang lantang berseru. Kiranya tingpe, juan adanya. Dia jatuh pingsan karena ditaburi serbuk bunga si wanita cantik, tapi dasar luekangnya teramat tinggi, kini sudah siuman kembali. Ya, benar segera pau putong menanggapi sang to aku. Buat apa men sembunyi di liang ini? Mati hidup seorang laki-laki sejati sudah ditakdirkan ilahi, mana boleh meniru sebangsa kura-kura dan celurut, selalu mengeram di dalam liang saja huh, besar amat mulut si cu ini jengek si sin ih. Apakah kau tahu siapakah gerangan yang akan datang itu sudah tentu kami tahu mendadak po oke menimbrung. Kalian takut kepada Sing Syok Loko Ai? Tidak nanti aku pun takut. Percuma saja kalian sebagai jago silat, sekali mendengar nama Sing Syok Loko Ai lantas ketakutan setengah mati seperti ini di lain pihak si kakek nonong sedang merabah-rabah bahu apik dengan perlahan, katanya sambil menangis, Apik. Oh, Apik. Orang yang membunuhmu adalah kau punya susyoko, suhu sendiri tidak mampu membalaskan sakit hatimu lagi, mendengar orang-orang sinting itu semuanya menyebut Sing Syok Loko Ai sebagai susyok, paman guru, diam-diam kong yakian sangat heran. Pikirnya, sebelum tinggal pergi harus ku selidiki dulu seluk-beluk orang-orang ini, agar ada suatu patokan dalam usaha menolong lakmu Ai nanti, karena pikiran segera ia bertanya, berulang-ulang kalian menyebut Sing Syok Loko Ai sebagai susyok, lalu sebenarnya kalian ini orang dari aliran mana? Walaupun sudah beberapa tahun mengabdi kepada Buyung Kong Chu dan mengangkat saudara dengan Ting Pek Juan dan Kong Yatian berempat ditambah pula acu, tentang asal-usul anak darah itu, selama ini tidak pernah ditanyakan. Maka Hyan Lan lantas menyokong, ya, benar, apa yang kulihat dan dengar hari ini banyak sekali yang membingungkan, memang lolap ingin minta keterangan kepada si Heng sekalian, kami berdelapan saudara seperguruan dan berjuluk Yuko Pat Yeu, delapan sekawan dari lembah sunyi, demikian si sini mulai menutur. Lalu ia tunjuk si kakek Nonong penambuh kecapi dan berkata, dia ini toa suko kami. Aku sendiri adalah langko, kelima. Cerita tentang kami ini teramat panjang, rasanya juga tidak perlu diketahui orang luar, baru sekian dia bicara, terdengar suara seorang yang halus tajam sedang berseru, si Bohoa, kenapa kau tidak keluar menemuri aku? Heng Kong Leng, kenapa kau tidak memetik kecapi? suara itu halus sekali, tapi sekata demi sekata dapat didengar dengan jelas oleh semua orang yang berada di dalam gua, suara itu seakan-akan dapat menyusup melalui permukaan tanah yang tebal dan tersiar ke dalam telinga setiap orang melalui terowongan di bawah tanah yang berliku-liku itu. Mendengar itu, si kakek nonong berseru kaget sambil melonjak bangun, serunya, itu dia sing sok loko ai segera hangpo oke juga melompat bangun, teriaknya, toako, jiko, marilah kita keluar untuk menempurnya mati-matian jangan, jangan si kakek menjegah. Sekali kalian keluar pasti jiwa kalian akan melayang percuma. Ini sih tidak menjadi soal, tapi akibatnya tempat rahasia di bawah tanah ini akan. Ketahuan musuh dan jiwa berpuluh orang di sini juga akan ikut berkorban karena kecerobohanmu ini jika suaranya mampu berkumandang sampai di sini, masakah dia tidak tahu tempat sembunyi kita ini ujar pau putong. Kukira, biar kau sembunyi seperti kura-kura mengkeret juga akhirnya akan diketemukan dia, dalam waktu sejam dua jam belum tentu ia mampu masuk ke sini, ujar si kakek. Marilah lebih baik kita merundingkan suatu kerok yang untuk menyelamatkan diri, orang yang membawa kapak dan berdandan sebagai ahli pertukangan itu sejak masuk dalam gua itu hanya diam saja, kini tiba-tiba menceletuk, meski kepandaian susok sangat tinggi, tapi untuk bisa memecahkan rahasia gua di bawah tanah ini paling sedikit diperlukan dua jam. dan untuk mendapatkan care agar bisa menyerbu masuk kemari, paling sedikit diperlukan pula dua jam lagi, jika begitu, jadi kita ada tempo untuk berunding selama empat jam, begitu bukan kata si kakek. Empat setengah jam, sahut si tukang kayu. Lo, dari mana lagi datangnya setengah jam itu tanya si kakek. Dalam waktu empat jam ini, aku dapat mengatur tiga perangkap rahasia untuk merintangi serbuannya selama setengah jam, sahut si tukang. Eh, HM, bagus kata si kakek. Hianlan Taesu, sebentar kalau berhadapan dengan iblis besar itu kami sudah terangsukar lolos dari tangannya. Tapi kalian adalah orang luar, begitu ketemu tentu iblis itu mencurahkan perhatiannya untuk menghadapi kami, dan kalian menjadi ada kesempatan untuk melarikan diri. Hendaklah kalian jangan sok kesatria dan menantang dia. Perlu diketahui bahwa selama ini barang siapa mampu lolos di bawah tangan sing sok loko ai dengan selamat. Maka orang itu terhitung seorang kesatria gagah perkasa, ai, baunya, bacin benar bau ini, mendadak pau putong berteriak. Semua orang melengat, segera mereka mengendus-endus dengan hidung, tapi tak tercium sesuatu bau apa-apa, maka dengan wajah penuh tanda tanya semua orang berpaling kepada pau putong. Bukan gas racun, tapi orang ini baru saja kentut, wah, baunya tak tahan, kata pau putong sambil menuding si kakek nonong dan tangan yang lain tetap mendekat hidung. Tadi hanya sekali gebrak saja pau putong kena dibekuk orang tua itu, maka sampai sekarang ia masih penasaran. Dasar jiwanya memang gagah berani, tidak takut langit, tidak gentar bumi, biar tahu kepandayan sendiri bukan tandingan lawan juga tidak mau menyerah, maka ia masih terus mencaci maki. Orang yang bersenjata papan catur melotot sekali pada pau putong, lalu mengejek, huh, untuk lolos dari tangan toa suheng kami saja kau tidak mampu, apalagi ilmu silat susu kami itu berpuluh kali lebih liai daripada toa suheng. Nah, katakanlah, siapakah sebenarnya yang kentut diam-diam tingpek, Juan berpikir, apa yang dikatakan orang-orang ini cukup beralasan juga. Kalau pau samtih cekcok terus dengan mereka hanya akan membuang waktu saja, maka ia lantas buka suara, tentang asal-usul kalian sama sekali kami tidak tahu, tadi telah terjadi salah paham hingga salah melukai nyonya ini, sungguh aku sangat menyesal dan sukalah dimaafkan. Jika sekarang kita harus bersatu untuk melawan musuh, maka kita terhitung orang sendiri. Sebentar bila musuh tiba, meski anak buah kosoh buyung tidak becus juga tidak nanti melarikan diri. Dan kalau betul kita tak dapat melawan musuh, biarlah kita gugur bersama saja di sini. Hui Teng, Hui Si, demikian Hian Lan lantas memberi pesan kepada dua padri Siow Lim Si, Ginkang kalian lebih tinggi, sebentar kalian harus mencari kesempatan untuk meloloskan diri dari pulang ke biara untuk memberi lapor kepada Hong Tiang Supek. Selakalah kalau kita ditumpas habis oleh musuh hingga berita kematian kita tak diketahui para kawan, kami akan melaksanakan titah supek dengan baik. Sahut Hui Teng dan Hui Si sambil memberi hormat. Mendengar ucapan Teng Pek, Juan dan Hian Lan itu, taulah si Sin I bahwa mereka sudah bertekad akan gugur bersama dengan orang banyak untuk menghadapi musuh. Sebabnya Hui Teng dan Hui Si disuruh mencari kesempatan untuk meloloskan diri tentu agar supaya Siow Lim Si mengetahui siapakah musuh mereka dan kelak dapat menuntut balas. Si kakek nonong tampak termangu-mangu sejenak, tiba-tiba ia bertepuk tangan sambil tertawa, katanya, memangnya semua orang akan mati, apik yang keracunan ini paling-paling juga mati saja kenapa aku mesti berduka segala? Ai, ada orang bilang aku Heng Kong Leng adalah orang tolol, untuk mana aku tidak dapat terima. Tapi tampaknya sekarang aku memang tolol, andaikan bukan si tolol besar tentu juga si tolol kecil.